Intro Mau syuting lagi usai menjanda, Iris Bella sempat tak pedi dengan fisiknya. Iris Bella berencana kembali ke panggung seni peran yang membesarkan namanya selepas menjanda. Berbagai cara ia lakukan untuk mempercantik diri, salah satunya dengan mulai melakukan perawatan. Ini salah satu upaya aku untuk kembali comeback syuting lagi, ungkap Iris Bella di kawasan Bendungan Hilir, Jakarta, Senin, 10 Juni 2024. Iris Bella sebenarnya tidak biasa dengan perawatan kecantikan di klinik. Ia takut merasa kesakitan saat menjalani prosesnya. Aku sebenarnya takut banget perawatan. Sebelum perawatan aja aku berapa kali nanya ke dokter, bakal sakit nggak? Kisah Iris Bella. Namun, Iris Bella tidak punya pilihan lain. Ia tidak percaya diri dengan kondisi fisiknya sekarang dan butuh bantuan dokter kecantikan untuk tampil lebih segar. Kemarin kan baru beranak itu ya, dan setiap kali hamil langsung naiknya 30 kg. Di situ pasti aku nggak percaya diri banget, karena muka aku jadi tembem, badan aku jadi gemuk, papar Iris Bella. Selain perawatan kecantikan, Iris Bella juga mempersiapkan fisik lagi untuk ketahanan diri selama syuting dengan olahraga. Aku sama olahraga juga sih, ucap Iris Bella. Sebagaimana diketahui, pengadilan agama Depok memutus perceraian Iris Bella dari Ammar Zoni pada 1 Februari 2024. Selain mengabulkan dugatan cerai, pengadilan juga menyerahkan hak asuh anak ke artis yang biasa disapa Ibel karena keduanya masih di bawah umur. Dengan statusnya sebagai orang tua tunggal, Iris Bella mau tidak mau harus kembali bekerja seperti sebelum menikah. Nggak mungkin kan, leh-leh aja di rumah. Aku bakal tetap berikhtiar, berusaha. Jadi segala macam yang Allah tawarkan, job-job yang baik. Ya pasti aku terima, terang Iris Bella dalam sebuah wawancara beberapa waktu lalu.